Terima kasih Tuhan, ku ambil alih, pemberitahanku, kuduskan hambaku hanya di dalam nama Kristus Jesus Tuhan Firman yang hidup kami telah berdoa, setiap anda yang rindu, rapar dan haus akan firman Allah Sama-sama saya gancarkan, amin Silahkan itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Salam, salam, ada suka cita saudara, amin Saudara, saya beberapa hari yang lalu diminta khotbah di Persekutuan Doa Wai Pura Di Persekutuan Doa Raja Damai, dan waktu saya khotbah di sana Saya khotbah mengenai Matis Pasal 14 Sebenarnya khotbah ini pernah saya khotbah beberapa saat yang lalu Bahwa jangan pernah berjalan sendiri tanpa Tuhan Saudara, ingat khotbah-kotbah saya dari Matis Pasal 14 ini Saya pernah khotbah dengan poin seperti ini Pertama, jangan melakukan pekerjaan pelayanan tanpa doa Tanpa melibatkan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, tanpa iman Dan kira-kira itu poin khotbah saya Tapi pada akhirnya saya mendapatkan dari setiap poin itu Ada bagian-bagian yang selalu perlu mengerti Jadi saya akan khotbah dari Matis Pasal 14 Mulai ayat 22 sampai 33 Saya mulai dari seri pertama, ada 4 seri sampai 5 seri Yang akan saya tutup di malam tahun baru nanti Atau di ibadah tahun baru, nanti dari khotbah yang ada ini Matis Pasal 14, ayat 22 sampai 33 Saya bikin beberapa seri Saya sengaja ambil dari belakang Dari ayat belakang Kalau saudara baca Matis Pasal 14, ayat 22 sampai 33 Tentang apa? Tentang Yesus berjalan di atas air Dan saya mendapati beberapa khotbah atau beberapa tema Kalau saudara lihat hari ini Akibat tidak percaya dan ragu akan kuasa Tuhan Nanti sebentar sore Saya bicara dari teks yang sama Tapi akibat tidak menggunakan kuasa Tuhan Nanti berikutnya akibat tidak berdoa Yang berikut lagi akibat tidak berlibatkan Tuhan Nah, jadi ada 4 seri khotbah yang saudara akan ikuti dari 2 minggu ini Dan karena minggu masuk Desember Kita sudah masuk ke tema-tema Natal Tema-tema Adventus Jadi karena itu 4 khotbah ini saya akan bagi Pagi ini akibat dari tidak percaya dan ragu akan kuasa Tuhan Kita langsung saja baca ayat yang ke-27 Sebenarnya ini cerita mengenai Yesus berjalan di atas air Akibat dari tidak percaya akan kuasa Tuhan Itulah tema kita pagi Yang ini saya baca untuk saudara dan saya Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka Tenanglah aku ini Jangan takut Lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu Berjalan di atas air Kata Yesus datanglah Maka Petrus turun dari Perahu dan berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Ayat 30 Tapi ketika dirasanya timpan angin Takutlah ia dan mulai apa? Tenggelam lalu berteriak Cuhok Colonglah aku Ayat 31 yang menarik Yang merupakan hubungannya dengan tema kita Segera Yesus memulurkan tangannya Memegang dia dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau timpan Sesudah kita akan belajar Ibu ini mengenai Akibat dari tidak percaya Sesudah tidak percaya itu penyakit Sesudah tidak percaya itu penyakit Dan penyakit ini berbahaya Sampai-sampai di dalam catatan ini Yesus harus menegur dengan keras Siapa dia? Petrus Siapa Petrus? Petrus murid Tuhan Pertanyaan saya Apakah dia tidak pernah lihat mujizat Tuhan? Sehingga hari itu dia ragu akan Tuhan Tapi apapun itu Bukankah ini terjadi dalam diri kita orang-orang percaya? Konteksnya adalah Mereka ingin menyeberang meganya saat Dan di tengah jalan kita tahu Bahwa ada Amin Sakal menghantar mereka Betul ya? Pada waktu Amin Sakal datang menghantar mereka Ini yang muncul Ini yang lahir Ini yang timu dari orang yang Tadinya katanya nama Petrus Orang yang katanya Hamba Allah, hamba Tuhan Seorang murid Tuhan Tapi pada akhirnya Tuhan memberi nilai dengan kata ini Hai orang yang kurang percaya Saudara-saudara Ternyata ini penting Mengapa saya harus bicara tentang tema ini? Saudara-saudara Karena ketidakpercayaan itu Adalah penyakit yang berbahaya Jangan pernah Anda tidak percaya sama Tuhan Ada Amin Saudara-saudara Di tanah badai gelombang hidup Banyak orang tidak percaya Orang meragukan Tuhan Paling gampang adalah Covid Orang bertanya Dimana Tuhan? Apa Tuhan tidak bisa Hilahkan Covid? Sehingga orang meragukan Ada orang meragukan Tuhan Ada orang meragukan Tuhan Karena dia punya masalah berat Saya mendapatkan Sebuah laporan Bukan laporan sih Teluhan dari seorang yang punya beban berat Dia bilang sama istri saya Keputusan saya Tengah Dia bilang begini Pak Perdita Kenapa hidup saya Seperti 100% diisi oleh bencang? Saya sudah berdoa Pak Perdita Lalu istri mengatakan Kamu lebih kuat lagi berdoa Dia mengatakan Saya sudah berdoa Pak Perdita Semua saya sudah berdoa Saya sudah berdoa Dengan sungguh-sungguh Dia dianiaya suaminya Dan dia merasa bahwa Allah tidak ada Tuhan tidak ada Dia meragukan Tuhan Karena dia merasa bahwa Buat apa berdoa Kalau pada akhirnya Tidak bisa melihat pertolongan Tuhan Nah Mari kita belajar Sudah-sudah Sekali lagi saya bilang Bahwa ketidakpercayaan Itu sesuatu yang Sangat-sangat Bahaya di dalam hidup ini Tanpa percaya Tanpa iman Anda tidak bisa lihat Tuhan bekerja dalam hidup ini Sebab di dalam perjalanan hidup ini Anda temustanggilan-temustanggilan Di dalam hidup kita Ada apa Ada banyak kemustanggilan Yang akan kita hadapi Tapi mari kita tetap percaya Dan sesudah kita mulai masuk Ciri-ciri orang yang raky Dan tidak percaya Atau tadi saya bilang Akibat daripada tidak percaya tadi Inilah ciri orang yang tidak percaya Kepada kemampuan Tuhan Satu Kita mulai belajar Ayat 27 mengatakan Atau poin pertama Poin yang pertama adalah Satu Hidupnya penuh kecemasan Ketakutan Kekuatiran Lengkapnya tidak tenang Jadi Ketidakpercayaan itu Melainkan anak kembar Yang saya sebut sebagai Ketakutan Ketakutan Tidak tenang Khawatir Nah Sudah-sudah Poin pertama Orang yang tidak percaya Itu ada hubungannya Dengan Kembah Anak-anak kembar Ketcemasan Ketakutan Apalagi saya bilang Tidak tenang Lalu Kuatir Sedikit-sedikit kuatir Kenapa? Karena Anda tidak mempercayai Bahwa Tuhan Sanggup menolong Sudara Mari kita baca Ayat 27 Menarik Ayat 27 Ayat 27 Tetapi Waktu gelombang Makin besar Para murid ketakutan Sudah-sudah Tetapi Yesus Segera berkata Kepada mereka Apa? Tenanglah Perhatikan kata ini Tenanglah Apalagi Aku ini Jangan takut Sudah-sudah Lihat ini Ada kata Tenanglah Kalau tenanglah Kenapa Tuhan bilang tenanglah? Segera Berarti ada kebalikan Yang ada dalam diri Petrus Ada kebalikan Yang ada dalam diri Para murid Kalau dia bilang tenanglah Kalau saya bilang begini Jangan menangis Berarti Anda sedang Menangis Kalau dia bilang Tenanglah Berarti kondisinya adalah Kondisi tidak tenang Kondisi khawatir Karena gelombang dapat menenggelarkan mereka Sudah-sudah Lihat Akibat dari ketidakpercayaan Hidupmu tidak tenang Selalu hidupmu khawatir Tidak tenang Sedikit-sedikit takut Sedikit-sedikit cemas Sedikit-sedikit mulai khawatir Sudah-sudah Lihat kalau sudah tidak meyakini Bahwa Tuhan jaga Sudah-sudah Paling gampang itu saya bilang Covid Setiap kali kita ketemu Kita mulai ragu Apalagi kalau dia batuk sedikit Sudah tarik diri Loh Tuhan tolong Covid Sudah panas sedikit Panas mulai naik God Tuhan tolong Katanya Sekarang kalau sudah panas Jangan-jangan coba-coba ke rumah satu Kenapa Anda tidak mau Sederhana Sebenarnya disamping Anda Takut Covid Tapi sebenarnya Anda juga takut Di diagnosa Covid-19 Jadi dari Cornelius Berubah menjadi Covid-19 Kita takut Kita takut Semua jalan sempat Wah kau Waktin luar biasa Sedikit-sedikit cuci Kalau sudah ambil alkohol Alkohol harus menolong puas Kayaknya dia masih melengkir Di sini Sudah ambil semua Yang sudah Bisa menolong Sudah Tapi saya mau bilang Sudah-sudah Hidup Tanpa percaya Satu Hidup Hidup Tidak Tidak Orang yang Penuh dengan kekhawatiran Selalu merasa Ada sesuatu yang Membuat dia khawatir Kenapa kamu tidak menikah Oh kesempatan apa Oh perempuan Setelah dia menikah Ditanya Kalau dia pikir gini Oke Menikah itu gampang Sudah ambil Nona Baik-baik Selesai Tapi dia bilang Bukan masalahnya Disitu Masalahnya Setelah menikah Siapa kesempatan Kita buana Orang kekhawatir Selalu Memberi Tambahan-tambahan Apa yang dia khawatirkan Saya tidak akan menikah Karena Pertama tadi Kesempatan orang Bukan Lalu kalau lain Anak Kasih makan Dia apa Lalu kalau itu Anak Kelahir Kasih makan Dia apa Saya punya jawaban Dia manusia Tunggu Kalau dia manusia Sehingga anak Dia kesempatan Apa Mas makan Sayung Putih Sayung Bayang Kandung Lapis Semua Tapi Menurut saya adalah Setiap orang yang Tidak percaya Selalu Dengan kata Anda tidak percaya Coba Praktika dalam hidupan Anda yang tidak percaya Selalu khawatir Selalu tidak tenang Kalau beras lagi Penuh di tempat Karun Tempat beras Kita tenang Tapi kalau Sebelah turun 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 Tidak jelas Kita mulai khawatir Kira-kira Saya makan apa Tapi yakinlah Pemegang hidup kita Bukan beras Pemegang hidup kita Masih Tuhan Sedang kemarin Pada konteks ini Dia bilang Tenang Jangan takut Orang yang tidak tenang Biasanya Karena akibat dari ini Takut Mau pacaran takut Kalau lihat Kawan main menang Sudah terjumpa Kawan main menang Baca Tujuh kali BPC Sudah mulai lihat Laki-laki Semua sudara Bagi Sama semua Setiap sudara Lihat wajar Laki-laki Sudah bilang Ini pasti penjahat besar Laki-laki Semua beda-beda Ada amin Tapi karena Kekuatilan Ketidak percayaan Membuat Anda Merasa bahwa Hidup ini Akan mengganggu Ketenangan Amin Amin Makan tidak makan Tidur saja Tapi besok bagaimana Sudahlah tenang Hal kita bilang apa Kesusahan hari ini Cukuplah hari ini Besok itu Urusan Tuhan lagi Ada amin Ada amin Siapa yang pernah berpikir Bahwa hari ini Anda jadi seperti Anda hari ini Bukankah kita pernah takut Dengan apa yang kita Alami hari ini Pada waktu saya keluar Kembali dari sekolah Lugitan Saya tahu Hati Saya mau melayani Siapa Bagaimana cara Menjangkau orang Bagaimana membangun Sebuah pelayanan Dan sebagainya Ada banyak hal Tapi saya Wujudu sama saudara Apapun yang saya dapat Hari ini Akhirnya saya sadar Bahwa Dulu yang saya takuti Itu Ternyata tidak Sebesar apa yang saya takuti Makanya ada seorang pendeta Pak Paul Surato Dosen saya mengantarkan 90% Apa yang kau khawatirkan Itu tidak pernah terjadi 90% Kita tidak pernah terjadi Adalah Maaf Saya harus bicara dari pengalaman Sebelum seorang gembara Seperti saya bilang Jadi seorang gembara itu Rupanya kami beda-beda tipis Dengan pegawai Kenapa Kecuali maaf Kalau orang-orang melayani di desa Tapi kalau melayani di kota ini Kita tuh Bilih-bilih pegawai Saat minggu pertama Belum terlalu banyak Persembahan Minggu kedua Pegawai yang terima gaji Otomatis ini jurnal Tapi minggu ketiga Seperti ada krisis Gambaran anda krisis Itu gambar-gambaran berbeda Kenapa itu saya Tapi Bayangkan kalau saya Dihidup dari Tanggalnya saudara Dari pemberian saudara Bisa mati saya Karena setiap tanggal tua Gembara sudah datang Dengan wajah kau mati Dan pendeta berkata Tenang banget Ketong sama Jadi apa Gembara Tuhan Adalah Makan tidak makan Yakirlah Tuhan Berdiri Tuhan selalu Menyediakan yang terakhir Saudara Saya tidak usah Mikir muluk-muluk lah Saya meyakini Tuhan menyediakan Berkat Tuhan Amin Tenanglah aku ini Jangan Takut Saudara-saudara Ini menarik Kalau Yesus bilang tenang Berarti Para murid Bukan hanya takut Tapi juga hidup Mereka tidak tenang Mudah Khawatir Saudara-saudara Salah satu Ketidaktenangan Muncul dari Bukan hanya Kekuatiran Tapi saya menyebut Orang khawatir Karena orang itu Fokus pada Apa yang belum pernah Atau Apa yang belum Dia punya Kenapa orang khawatir Karena dia memikirkan Apa yang belum Dia punya Daripada Apa yang dia punya Betul tidak Kalau anda sudah punya Uang Bukan anda Kekuatir tentang Uang Tapi orang khawatir Suka Tidak fokus pada Apa yang sedang Dia punya Yang dia pikir Adalah apa yang Belum dia punya Itu orang khawatir Itu orang Cemas Nah itu Sebabnya Ada sebuah ilustrasi Tadi pagi Saya baca-baca Saya dapat sebuah Cerita Mengenai ketidaktenangan Ini sebenarnya Bergantung dari Fokusnya anda Dia bilang begini Dalam ilustrasi Tadi pagi Saya baca dia bilang begini Jadi ada Orang kaya Dan ada Tukang Tukang Pembuat sepatu Setiap kali Orang kaya ini Yang punya uang banyak Punya harta banyak Selalu Intik dari jendela Tetangganya Seorang Pembuat sepatu Setiap kali Dia buat sepatu Selalu dia bernyanyi Dia buat sepatu Setiap kali Dia buat sepatu Dia nyanyi Dan orang kaya ini Bertanya Rahsianya apa Orang yang terus Bernyanyi Bernyanyi dan Bernyanyi Besok dia panggil Kamu buat sepatu Untuk saya satu Maksudnya Seperti dia bisa dengar Orang ini bisa nyanyi Dan menikmati hidup Padahal dia susah Lalu singkat cerita Dia buat Dan dia antar Ke orang kaya Orang kaya yang ambil Sebuah tas Dan dia berkata Ini diupah Waktu sapi diupah Orang miskin Ini dibuka tas itu Waktu dia buka Wah Dia kaget Karena semua Uang dalam tas itu Adalah Mas Uang mas Semua tahu Apa yang terjadi Kira-kira dia tambah Bahagia Atau tambah Tidak tenang Dasar orang miskin Belum pernah Dia targa Dia pikir begini Kalau selama ini Saya hanya punya Kulit usaha Sepatu yang Saya buat Satu dua Orang mau curi Silahkan Malam itu Dia pikir begini Dimana saya Mau sembunyi ini Tas Berisi uang mas Dia taruh Di bawah tempat ini Ini rutin Tidur jam sepuluh Dia terbang Dia bilang Aduh jangan sampai Kalau orang masuk Dapat di bawah tempat ini Lalu dia pikir begini Sembunyi di bawah Di dalam lemari Ketika dia sembunyi Di antara Tumpukan-tumpukan baju Dia tiru Jangan satu Malam dia terbang Dan bergadah Aduh saya takut Jangan sampai Orang menemukan juga Dalam lemari Lalu dia turunkan lagi Dia besok pagi Dia tiri di sini Sampai besok pagi Lalu besok pagi Dia bangun Dia dalam kegelapan Hampir siang Dia ngali tanah Dia tanah lagi Dan dia pikir begini Mudah-mudahan Saya bisa tidur Malam itu Kembali dia tidur Besok dia tidur Dia berkata Saya tidur di dalam Hartanya ada di luar Jangan sampai Tanya ada yang Orang rumah bilang Malui Betagali ini Tanah Lalu dia tidur Bisa tidur lagi Dan akhirnya Besok pagi Dia ambil keputusan Di antar ulang tas itu Dan dia bilang Sampai orang kayak Gara-gara ini Saya tidur di sini Gara-gara ini Saya tidur di sini Kau hampir kembali Dia pulang Dia mulai buat Sepatunya bisa bernyari lagi Dan dia bisa tidur di dalam Ilustrasi itu Menggambarkan kita Satu Kenapa Anda Kewahdian Bukankah Anda Punya makan Anda punya gaji Anda punya Anak-anak Yang masih Membantumu Anda punya Orang-orang Kakak Bersaudara Yang masih bisa Melihat Anda Anda yang paling penting Anda masih punya Tuhan Yang masih bisa Tolong saudara Kenapa Anda tidak Fokus Si andanya orang Miskin ini Fokus pada apa yang Dia miliki Dia ada sebuah Sepatu Dia bisa tidur Dengan Mungkin kita Tidak punya Sepatu Tapi kita Masih punya Tuhan Kita masih punya Allah Fokuslah Kesana Dan saya percaya Anda akan Tenang Bahwa hidup ini Ada di dalam Tuhan Ada amin Selama yang kedua Akibat Tidak percaya Selalu Lihat ini Akibat Tidak percaya Kedua Hidup penuh Kerabu-raguan Atau Bimbang Sesuatu Dianggap Tidak pasti Selalu Ayat yang Ke-28 Kita baca Selalu Ini menaruh Lalu Petrus berseludar Menjawab Apa Menjawab Dia Menjawab Siapa Ini kan Yesus datang Jam 3 Hampir siap Dalam keadaan Gelombang Besar Lalu Yesus Muncul Lalu Petrus berseludar Dan menjawab Dia Tuhan Tuhan Apabila Engkau itu Suruh aku datang Kepadamu Berjalan di atas Saya Menarik Saya tidak tahu Sudara Tertarik Dengan kata ini Saya tertarik Dengan kata ini Pertanyaan saya Dia mengenal Yesus Petrus kenal Yesus Saya kasih contoh Paling gampang Kalau Sudara Tahu Yesus Seperti digambar-gambar Yesus itu Modelnya bagaimana Yesus yang Digambar-gambar Yang sering kita Lihat itu Modelnya bagaimana Sudara Tidak tahu Digambar juga Aduh Darah Yesus Sudara Digambar itu Tentang apa saja Dia Rambut panjang Yang kedua Berjengkot Bergumis Slembang merah Berbaju putih Ya Begitu ya Yang kita gambar Kita kenal Kalau Tiba-tiba Ada pulih Satu datang Mudah begitu Mungkin Saya ketemu Yesus Artinya Sebenarnya Yesus Sudah dikenal Baik Sudah ketemu Satu orang Baru pertama kali Saya sudah Sudah sedikit Apa Betul tidak Sekalipun Orang itu Berada Jumpa Minimal Anda ingat Satu saja Yang merupakan Siri khasnya Dia Ini Sekarang Kalau Lihat ini Lihat ini Menarik Lihat ini Lihat ini Baik Tuhan Apabila Engkau Ini Sedang Bicara Tentang apa Nada Karang Kura Kua Jadi Seolah Begini Dalam KG8 Yesus Yesus Lalu Yesus Ya Orang Itu Yesus Tidak Lalu Yesus berkata Saya Ini Ah Yesus Ya Saya Betul Ya Saya Tapi Jangan Ini Saya Mengramat Isi Ayat Itu Tuhan Apabila Engkau Suruh Saya Harus Siapa Yang Dia Lakukan Tuhan Itu Engkau Saya Mau Kesan Tapi Dia Tanya Gini Tuhan Apa Engkau Itu Berharap Tidak Tanya Istri Selara Yang Muncul Kegelapan Kira 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 Waktu Dia Tanya Mengenai Yesus Sebenarnya Ada Keraguan Ini Yesus Atau Bukan Pertanyaan Saya Bertahun Berbulan Bulan Jalan Dengan Yesus Masih Saya Pernah Bilang Bahwa Bapak Saya Saya Tidur Pun Setengah Tidur Saya Bisa Tau Bapak Saya Datang Serius Dari Mana Kakak Adik Pasti Tau Beliau Jalan Itu Loros Dia Punya Ciri Khas Itu Loros Kedua Kalau Anda Tidak Bisa Dengar Langkah Kakinya Anda Bisa Cium Bahu Dia Tidak Berbahu Dia Mandi Terus Tapi Rambut Yang Punya Ciri Khas Bricks Bricks Anak Sekali Tidak Bricks Bricks Minyak Rambut Yang Lembuk Sekali Berwarna Putih Sudara Sudara Taruh Gini Hanya Ada Dua Wanita Datang Atau Wanita Pergi Wanita Datang Pasti Suka Wangi Tapi Khusus Wanita Yang Lagi Hamil Biasanya Tidak Suka Cium Bahu Siapa Yang Punya Pengalaman Hamil Tidak Suka Cium Bahu Saya Pernah Mengalami Penderitaan Gara Gara Ibar Saya Hamil Tidak Bisa Cium Bahu Setiap Kali Dia Niat Saya Berkata Jawab Setiap Kali Niat Saya Jab Rada Hati-hati Orang Bila Terbeci Orang Hati-hati Jauh Jadi Saya Muncul Saya Tidak 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 Jauh Rupanya Saya Pakai Tanco Ijo Yang Ajang Baunya Luar Biasa Istri Dari Bapak Demi Hamil Susah Dalam Keadaan Tidak Suka Dengan Bahu Apapun Muntah Apapun Muntah Sampai Saya Muntah Ternyata Tidak Rambut Saya Yang Bahu Luar Biasa Orang Bilang Susah Saya Minum Agak Mirim Nanti Wakti Kalau Saudara Benci Orang Saudara Yang Saudara Tidak Umur Sama Nanti Katanya Nah Kembali Orang Bisa Tahu Siapa Yesus Tapi Dia Tanya Tuhan Tuhan Kasarnya Kalau orang Bahu Lu Apa Ruka Keraguan Selalu Datang Atas Orang Yang Tidak Kecar Ada Kalau Kosun Jadi Kalau Bukan Dia Jaksun Tapi Kalau Saya Yakin Kalau Dia Tahu Tuhan Dia Tidak Perlu Tanya Ini Dia Pasti Langsung Berjalan Karena Dia Tahu Tuhan Saya Selalu Bilang Tahu Dan Kenal Itu Berbeda Saudara Tahu Saya Saudara Tahu Istri Saya Tapi Saudara Tidak Kenal Dia Yang Kenal Saya Tidur Tidur Sama Sama Cuci Muka Sama Sama Makan Sama Sama Kemana Sama Sama Anda Tahu Tentang Saya Tapi Yang Kenal Saya Adalah Istri Saya Kecuali Satu Waktu Saya Dengan Dia Balik Belak Dengan Ibar Saya Saya Bila Saya Bila Bila Belak Ibar Saya Bisa Salah Tapi Orang Dekat Kita Kita Kenalah Betul Ya Tapi Sayang Saya Petrus Tidak Mengenal Tuhan Nah Saudara Baca Di dalam Ayat Yang Ketiga Pusatu Segera Yus Melulukan Tangannya Memegang Dia Dan Berkata Hai Orang Yang Percaya Mengapa Engkau Bimbang Tadi Saya Bila Poin Ketiga Apa Orang Yang Tidak Percaya Apa Ciri Ketiga Hidup Penuh Keraguan Orang Ragu Ragu Itu Maju Tidak Menurut Tidak Saya Ingat Waktu Saya Antara Saya Puan Anak Ke Sekolah Alkitab Di Bali Upang Belum Ada Mall Waktunya Jadi Sampai Di Bali Tepatnya Surabaya Saya Antara Mereka Ke Sekolah Pak Alex Pak Membrik Saya Sampai Di Sana Saya Ajak Mereka Ke Tunjungan Plaza Dan Itulah Orang Rau 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 Pada Saat Saya Antara Ruk Berkesenang Foto Dimana Sekarang Saya Bila Kalau Mau Lebih Bagus Kita Naik Atas Tapi Anak Anak Saya Bila Bapak Bia Bila 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 Sini Bila Apa Kami Tidak Beran Naik Tentang Jalan Kalau Bila Jangan Bikin Muka Seperti Orang Kota Santai Saja Yakin Bahwa Kamu Bisa Naik Bagaimana Caranya Lulian Jadi Supaya Orang Tidak Lulian Bagaimana Cara Jadi Saya Rampai Langsung Naik Ternyata Naik Satu saya sudah di atas, saya mau menaik sapi orang mulai lihat saya saya mpn mata saya maksudnya saya naik, tidak juga saya sudah sapi di atas, tidak juga saya turun, saya tidak mungkin marah-marah naik tapi saya sambil senyum, sambil saya begini naik, tidak ada yang mau naik akhirnya saya bilang, pergi satu mulai pergi sebenarnya, itu sama dengan orang mental yang berdekat saya bilang, jangan bagi ke orang dia jadi bagaimana bapak, berdiri tenang-tenang pas lagi untuk kasih mata mereka sebenarnya tidak tahu bagi ini, bagi ini saya bilang gini, itulah orang ragu maju tidak, mundur tidak kenapa dia mau mundur tidak karena saya berdiri di belakangnya dia mundur, dia lihat eh maju jadi dia tahu dengan saya, di belakang ada tangga saya bilang, maju memang saya tidak suara besar tapi di dekat dia, saya bilang, maju itu orang kubang pengelebihan ada panah nangis di gereja dia cipit warnanya diam polo, diam polo diam polo, diam polo, diam polo, diam polo dan dia bilang, kenapa itu akhirnya, singkat cerita saya bilang, naik saya sendiri terlalu jengkel, itu empat orang saya dorong saya dorong saya di atas orang yang maju orang yang maju selalu maju tidak mundur tidak amin amin saudara tidak akan dapat jodoh kalau saudara ragu rambu dari rumah sebagai abis sampai depan cewek saya akan ngomong mau apapun terjadi tolak alhamdulillah saudara sampai sekarang orang rambu selalu bincang ada amin om 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 lalu bayi tua bilang sekarang ini di WAWA sering saya lihat teman-teman dari bangun dulu tuh sebenarnya kita suka lu suka si asya lalu kami bilang gila kenapa saya dia omong baik-baik baik-baik kalau dia bilang muka dadah oleh satu tapi semua serba terah orang yang ragu selalu tidak mendapatkan apa katakan amin katakan amin saya selalu bilang lebih baik omong daripada tidak omong sebab waktu anda omong masih dapat dua ditolak dan diterima tapi kalau anda tidak omong karena akibat dari keraguan lu pelu pohon pada waktu orang-orang manusia mengerti mau saya ada amin tapi maksudnya begini jangan pernah ragu selalu percaya bahwa Tuhan itu sahur ada amin yakobus pasal 1 berkata begini yakobus pasal 1 hendaklah memang politik saya minta hidup tapi saya perlu terjebakkan dalam hidup kita hendaklah yang memintanya dalam iman dan sama sekali apa jangan bimbang sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambikan kian kemari oleh amin selalu tahu orang yang ragu itu selalu diombang-ambikan tidak pernah bisa ambil keputusan yang tepat dan benar sekali lagi orang yang ragu tidak akan pernah bisa ambil keputusan yang tepat dan benar orang yang demikian apa jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan sebab orang yang mendua hati orang yang ragu itu disebut orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya sudah tidak dapat apa-apa tidak tenang dalam hidupnya bagaimana mau tenang tadi saya bilang tidak dapat apa-apa yang dia mau ada amin akibat dari ketidakpercayaan adalah tadi saya mengatakan poin yang ketiga penuh dengan keragu-ragu yang berikut tadi poin keberapa ya tadi poin keberapa sekarang poin yang ketiga mengapa atau akibat tidak percaya itu sangat mengerikan karena apa karena yang ketiga hidupnya ditandai dengan tidak fokus kepada Tuhan tapi kepada apa bersalah hidupnya selalu tidak fokus pada Tuhan tapi pada apa bersalah mari kita baca hidup 930 menarik kata Yesus kata Yesus datanglah tadi dia sedang ragu dan Tuhan berkata datang dalam keadaan ragu itu kata Yesus datanglah maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus kita yakin Petrus tidak harus begini cara masih dia kayak kita kemarin tadi kita mandi di Taurus itu kita tidak jalan di arah kita jalan di dalam air bukan di atas air di dalam air tapi saya perhatikan omnik saya anak-anak saya tidak jalan asal jalan tidak ada yang jalan begini langsung saja sudah tahu apa yang kami lakukan kenapa saudara-saudara licin batunya sangat licin jadi waktu kami mandi itu sangat licin jadi tidak ada yang berani jalan langsung begini tidak semua memastikan mereka tidak jatuh nah bayangkan ini tidak ada batu tidak ada batu licin lalu Petrus jalan saya percaya Petrus sudah tukar seturunkan di pertama di dalam sejap kasih dia tes wih bujari semifikat kasih masuk ke lagi lima jalan wih ini juga ternyata jalan tidak tidak tebal lalu dia berjalan kira-kira begitu tapi maksudnya kata ini datang maka Petrus turun dari perahu berjalan tetapi ketika dirasanya timpan angin takutlah ia dan mulai apa selalu lihat ada perbedaan disini halo selalu lihat ada perbedaan disini kenapa dia bisa jalan di atas air karena fokusnya pertama pada panggilan Tuhan tadi come datanglah yang panggil dia siapa Yesus dia fokus pada suara Tuhan itu datang lalu dia jalan di atas air tapi beda dengan ayat yang ketiga tapi ketika dirasanya timpan angin takutlah ia dia mulai tenggelam pada saat fokusnya berubah dari suara Tuhan yang memanggil dia kepada suara angin dari suara Tuhan dan panggilan Tuhan yang lembut itu kepada badai dan itulah saatnya dia tenggelam akibat dari percaya begitu orangnya tidak selalu fokus saudara-saudara tidak fokus itu bahaya coba saudara bawa motor sambil cerita-cerita di atas kiri lihat kan pernah saudara bawa motor kalau kadang saudara goncil istri-saudara kata iya kebangunan saudara kanan di belakang pas saudara lihat hanya ada dua kecelakaan di depan atau polisi ada di depan orang berkata pakai dada bro tapi maksud saya adalah yang namanya tidak fokus pasti itu berhadapan dengan bahaya betul tidak orang tidak fokus itu bahaya orang yang sekolah juga tidak fokus bahaya betul kadang-kadang guru terangkan gitu satu tambah satu per dua per tiga per lima selama-selama sudah per-per-per saya ini paling tidak suka dengan teman tinggal sudah per-per-per saya bilang ah mas itu biar dia omong terangkan disini mengerti mengerti maksudnya sudah cepat selesai kami kan bahasa inggris doan istri hmm walaupun yang ini sebenarnya kita tidak fokus adame saya pikir dalam pelayanan dalam dengar khotbah kadang-kadang sebenarnya tidak fokus adame nah kembali sebenarnya tetapi ketika dirasa jatipan angin takutlah ia dan mulai tenggelam dari mana dia tenggelam tadi saya bilang berubah fokus ada beberapa tokoh-tokoh dunia yang katanya melakukan sesuatu yang baik untuk menjadi inspirasi bagi kita salah satunya adalah seorang tokoh muslim mungkin ke tokoh muslimnya dulu yang bernama Tarik bin Siyah selera Tarik Tarik bin Siyah nah ini wajar ini tokoh muslim yang luar biasa ini bukan yang baru pulang ini beda yang baru pulang beda ini dia ingin menyerah Spanyol dengan raja bernama Roderick alasan apapun dia memperangi Raja Roderick Raja Spanyol itu pemimpin Spanyol lalu ketika anak buahnya takut ketika dia pimpin konvoy pasukan yang menyerah ini yang dia lakukan dia bakar semua kapal termasuk segala yang di dalam dia bakar dia bilang bakar mungkin ada berkata bapak ada makan bakar semua bakar lalu dia bilang kita datang ke sini bukan untuk kembali kita hanya memiliki dua pilihan menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini atau kita semua binas dan akhirnya kalau sudah harus di internet pasukan yang di Youtube banyak oleh Spanyol dilibas habis kenapa tangguh mau pulang tidak ada kapal mau pulang tidak ada makanan makanan ada di mana di musuh lalu dia bilang kalau begitu bagaimana caranya serang dan akhirnya mereka menang seandainya kapal masih ada ada yang kesempatan pulang saya lupa penemuan kalau tidak salah juga penemuan Spanyol saya lupa itu pun jenderal itu melakukan hal yang salah ada cerita yang berbeda mengenai fokus artinya pemimpin ini mau mengatakan tidak usah fokus dengan musuh kita tenang atau tidak usah fokus dengan kapal kita buah fokus kita adalah lawan Spanyol dan mereka menang seandainya mereka fokus masih ada kapal pasti tengah-tengah mereka berkata kita lari tapi kalau sudah tidak ada kapal mereka berjuang habis-habisah karena mereka punya fokus yang jelas ada cerita yang menarik juga untuk saya tadi ada seorang jenderal yang cukup bijaksana waktu dia memimpin sebuah pasukan untuk berperang melalui musuh dia tahu bahwa pasukannya tidak cukup anak buahnya sudah berkata kita mundur komendan kita tidak cukup punya kekuatan lalu dia ambil satu kuih dan dia mengatakan pasukan dengar yakinlah ini adalah penentu nasib kita kalau saya lemparkan pas dia jatuh dan muncul kepala kuda berarti kita menang kita harus maju apapun terjadi kita pasti menang waktu dia lempar ke atas oh dia mengatakan tapi kalau ekor anda harus mundur setuju setuju semua berkata setuju sekali lagi kalau yang muncul kualitas itu adalah kepala kuda maju kita pasti menang karena nasib kita mengatakan kita menang tapi kalau ekor kita mundur karena pas kita di lempar jatuh jatuh tahu apa yang bisa dilihat disitu wajah apa kepala kuda pasukan yang berkata kami yakin nasib kami baik serah dan singkat cerita mereka menang lalu ketika mereka menang ini yang menang orang-orang kembali dan berkata memang nasib kita baik sesuai petunjuk jatuh lalu jatuh dengan dengan sedikit senyum lalu tertawa-tawa lalu anak buahnya makin bingung kenapa komanan tertawa dia makin tertawa terbaba dan pasukannya makin bingung kenapa dia tertawa lalu dia mengatakan sebenarnya ini bukan bicara nasib ini hanya bicara tentang fokus rupanya mereka fokus pada apa tadi kepala kuda dan dia mengatakan kamu lihat ini yang ketua ini dan berkata ini gambar apa kepala kuda waktu dia balik kita punya harapan adalah ekor betul ya ternyata waktu dia balik sama mata uang itu sama-sama kepala kuda dia bilang itulah ketika aku fokus pada kepala kuda aku punya nilai juang yang lebih tinggi saya mau bilang sama-sama ketika anda fokus pada Tuhan sekali lagi Tuhan cukup sanggup dan mampu menolong sudah tidak ada lagi fokus yang lebih baik kecuali fokus pada Tuhan kalau pasukan bisa fokus dengan kepala kuda apalagi kepala keraja yaitu Kristus harusnya kita yakin bahwa dia lebih sanggup menolong kita tapi kan kita selalu terganggu dengan fokus-fokus yang lain kita sering terganggu dengan fokus-fokus yang lain sehingga kita bukan hanya kalah tapi kita tidak bisa meraih apa-apa dalam hidup itu yang keba orang yang tidak percaya bahaya karena apa gampang panik ciri khas orang panik adalah apa ciri khas orang panik selalu apa baterai orang pereka orang pereka bilang tapek tau dia tau tapek karena itu namanya orang ciri khas adalah apa panik selalu di E30 tapi ketika dirasanya timpan angin takutlah ia akan mulai lalu berteriak dari Yesus Yesus Allah karena orang orang mengit Adam apa Yesus Allah padahal semutang berdua agak Yesus Allah pas mereka gelam di kapal feri menuju roj dari Yesus mungkin adalah Yesus untuk kesternam gelam tapi kembali lalu berteriak Tuhan tolong aku olah kalau malik suka teriak orang kumpang ini kan paling paling padahal belum tentu mati kembali pada COVID oh panas panas kalau gitu panas aku rasa ini bau karena COVID itu salah satunya panas tidak bisa cium padahal dia lupa kalau orang pilih itu penciuman tidak jelas betul tidak coba saudara itu hidung sesak saudara taruh daging disitu saudara tidak bisa bedakan antara daging dan kuat tidak bisa bedakan sama jadi jangan tarik-tarik semua COVID fokus pada Tuhan katakan amin mereka yang panik bawaannya sedikit-sedikit cemas sedikit-sedikit takut sedikit-sedikit fokus pada masalah tapi suka heboh orang kupang ini kan paling suka heboh orang kupang paling suka heboh lu kena tabrak ini kena tabrak darah sedikit kebetulan mengandas saudara tahu cerita disana mencerahkan dan melili kamu sudah meneliti abis mati tapi heran darah bilang meneliti abis tapi tidak mati padahal menurut ilmu kedokteran kalau darah abis mati wih dia pun kepala tabelah padahal di beli disini terobis tapi ceritanya kepala tabelah kalau itu terakh ancur ancur padahal pibahan masih dengar cerah barna di atas padahal dia ada menyambung sedikit saudara tahu waktu terjadi kasus itu tinggi sehingga kadang-kadang istri saya kalau saya ketemu tinggi bapak rahim sahab bapak rahim sahab setiap ketemu tinggi orang trauma kenapa karena tadi saya bilang panik padahal tidak semua tinggi itu menaikan saya ketemu berapa kali tinggi bapak mengharus saya tinggi saya saya ada nakal ketemu orang di jalan itu kan biasa sopir-sopir lu yang turun jalan atau saya yang turun kadang-kadang pendek dan tanya otak juga anggap parah jadi tapi kalau ketemu tinggi istri bilang mengalas bapak mengalas bapak maus saya adalah itulah cirihan kita parah padahal belum itu dulu ada avansa apa aku bilang avansa mau ke apa sehingga setiap orang mau nanya avansa di avansa di jakarta berbeda dengan avansa disini tapi kita selalu trauma betul ya betul tidak betul tidak karena pelaki kubis tinggi besar intam merege dia bentak bentak sedang selalu datang jangan pemerka dengan laki-laki kita apalagi berkumis tumpu model sama aku belum tau di jalan-jalan itu yang malah siang nama Michael malah nama Gisel berapa siang jalan tegak cobi malah kalau siang tegur dia Michael jangan pernah berpikir bahwa berewet semua sama jangan cepat-cepat panik adaman hidup ini memang ada masalah tapi jangan panik yang terakhir saya pikir yang terakhir saudara harus berubah jangan panik begitu yang terakhir bahwa orang yang tidak percaya bahaya karena hidupnya ditandai dengan kurang penyerahan diri saudara lihat ini saudara lihat ini di gabar ini hidupnya ditandai dengan apa kurang penyerahan diri bagaimana dia mau semangat diri misalnya tidak percaya pernah saudara tidak percaya orang bawa motor orang pembah bilang mbak BE dia bukan hanya setir yang belok dia pembah juga ber saudara pernah lihat kalau orang mbak BE dia pembah semua saya tanya saudara kalau orang muda begitu lo sudah tanya antar tiba sah berani saudara selalu tidak berani kecuali istri saya orang yang tidak tahu motor biasanya belum bawa BE dong naik itu kelebihan orang yang tidak tahu motor tapi kalau anda tahu motor dia gak saya kan bener re 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 perang saja otak karena kita tahu bawa motor tapi mari belajar dengan orang yang tidak tahu motor siapa saja istri saya ini ada saudara satu dia bawa motor su tua bab lalu dia puluh cerita dengan bapak itu tumpah bercelaka di sabu saya bilang naik di tapi mamutua percaya diri pokoknya naik sambil di jalan mamutua doa dari perlebuan satu saudara saya kembali pada cerita ini hidupnya ditandai dengan kurang penyerahan sebenarnya kita semua ini belajar bahwa ternyata kita ini sebenarnya secara alami telah belajar kata penyerahan pernah saudara naik drag setelah pesan saudara tanya berapa lama waktu tidak tahun kalau tidak tidak tapi setiap kali orang parkir langsung naik saja sambil meyakini bahwa ini yang bawa pasti mati betul tapi sayang kita tidak meyakini bahwa Tuhan pimpin kita pasti mati amin baru kenal tiga hari kayaknya mencipta sejati lugi lah baru dia ada orang mengatakan gini kalau ada orang baru nikah satu hari lalu dia berkata inilah dialah segala ganut itu bodoh selama ini dia semua dia mengalah jalan sama dia mengalah musalah kan dia dia malah maksud kawin hidupnya ditandai dengan apa kurang berserah kenapa kurang berserah karena tidak percaya adakah saudara punya kembali saya bilang saudara keluar dari sini karena baru saja bilang sama Pak Perdita Pak Perdita tolong doakan saya 32 tahun belum ada macam kalau saudara keluar saya yakin Tuhan pasti pimpin saya dapat anak saya dapat lalu tadi orang lewat saudara bilang saya percaya kau bisa jadi suami yang masalah anak yang enggak matah ini manusia kita harus yakin bahwa Tuhan kita hebat Tuhan kita luar harusnya kita bersandar pada dia mari kita baca ayatnya dulu segera Yesus mengurunkan tangan kalau dia urunkan tangan kira-kira Petrus kasih apa saya tanya selalu waktu Yesus mengurunkan tangan kira-kira Petrus kasih di pembagian tua masa saudara yakin saudara yakin waktu Yesus ulunkan tangan saudara kasih Petrus kasih tangan saudara yakin berapa banyak yang yakin bayangkan nyatanya ini saya tidak yakin apalagi sebenarnya waktu ada di atas gelomba maksudnya begini siapa kita tahu ulur tangan maka yang diperlukan Petrus serah serahkan tangan itu apa dipegang Tuhan itu saja maknanya hidup kita banyak kali tidak percaya kita tidak berani menyerahkan beban kita persoalan kita pergumulan kita karena kita merasa tangan terlalu kecil dibanding persoalan kita tapi hari itu untung Petrus kasih tangan kepada Tuhan selalu berserah pada tangan Tuhan dan akhirnya Alkitab mengatakan terlalu ditarik yang lain kalau tidak itu hari dia mati di puluh keu sehingga kanan ayat ini tapi ayat ini punya makanan untuk saya hidup di tangan Tuhan itu selalu ada harapan sekampun sudah lihat di sekelilingnya apa ada gelombang hidup di tangan Tuhan bukan berarti gelombang tidak ada kan sebenarnya Tuhan bisa matikan gelombang tapi Tuhan tidak matikan gelombang Tuhan apa mau pegang tangan di badang gelombang itu dalam hidup Anda masalah tidak akan selesai selama Anda hidup masalah tetap Anda tapi yang Anda harus lakukan adalah berserah supaya Tuhan memegang tangan dan memikir hidup itu yang harus Anda lakukan kiranya ilustrasi memberi Anda sebuah apa nama ilustrasi membuat kita ditegukan oleh Tuhan saya tutup dengan ilustrasi ini saudara kenal orang ini saudara kenal orang ini Anda tahu siapa dia Anda tidak tahu juga Paganini siapa Paganini Nurad Dioipura Paganini adalah seorang maestro dia jago di ital saudara pernah ke ital saya belum pernah Niko Paganini adalah seorang maestro yang bermain biola di itali katanya orang main piano itu sudah dimana-mana musik jalanan sehingga pengumis pun kadang-kadang mencari uang lewat biola namun sehebat-hebatnya pemain Eropa bermain biola katanya menurut beberapa orang ini orang paling hebat kalau main namanya siapa Nicolo Paganini anak bersama main musik coba-coba pas amir bilang Nicolo maksudnya adalah di sebuah kota di itali duduklah seorang pengemis satu waktu ada cerita yang sesungguhnya terjadi jadi di itali sebuah kota duduk seorang pengemis ambil dari ketong pengemis di surabaya pengemis di surabaya kita tarik kita membaca doi uang uang seolah tidak kasih dia tarik terus pengemis luar negeri beda mereka menjual seni jadi ada seorang pengemis dengan dia punya biola tua main sepertinya dia pintar main dengan harapkan setiap orang yang lewat akan memberi dia uang tapi hari itu orang miskin ini main dengan ninja dia sudah berlatih dengan baik menampilkan suara terlari tidak ada satupun orang yang lewat menang uang di kaleng beberapa jam kemudian ada seorang laki-laki muncul kalau dia bilang sama pengemis itu give me berikan aku biolamu orang itu lihat dia dan berkata ini biolamu kalau kamu ambil saya makan dari mana orang itu berkata berikan biola itu pengemis itu berkata tidak bisa ini adalah alat untuk saya cari nafkah lalu orang itu berkata berikan saja biola akhirnya mungkin pengemis ini merasa oh karena saya lelah lebih baik saya kasih dia dia melihat bahwa tampang orang ini tidak mungkin bisa main biola ketika orang ini bermain di depan pengemis ini baru saja satu nada dua nada tiga nada lantungkan sebuah biola yang sangat merdu bagusnya tiba-tiba orang-orang di sekelilingnya datang bergerungur dan singkat cerita orang boleh taruh uang di kaleng dari orang miskin itu sampai tumpah orang miskin ini bertanya siapa dia orang-orang juga bertanya ini siapa dia karena dia datang dengan pakaian apa dan kalau orang itu yang bermain bangsa pergi orang miskin lihat wow siapa dia sampai dari tadi pagi saya bermain tidak ada hasil dia hanya main sekali uang tumpah lalu dia bertanya siapa orang ini semua orang yang benar bertanya siapa siapa tiba-tiba ada seorang yang mengenal saya kenal orang itu siapa orang itu adalah nikolo bageni orang miskin itu berkata pantas sekali dia bermain berbeda sekali dan yang dihasilkan berbeda saudara-saudara kita sama-sama makan nasi darah kita sama-sama merah pergumulan kita sama tapi orang dimana anda menyerahkan hidupmu itu menentukan hasilnya berbeda biolah sama-sama di tangan yang berbeda hasilnya berbeda saya pikir di dalam hidup kita hidup kita boleh sama pelayanan kita boleh sama pergumulan kita boleh sama tapi tangan kita yang bagaikan orang miskin tadi kalau coba mengelolanya tanpa Tuhan yang beralih hasilnya sama sekali tidak ada tapi bila itu diserangkan ke tangan Tuhan dia akan mengubahnya bagi kuliah nama Tuhan kalau di tangan bagi ini bisa mengubah suasana apa lagi di tangan Allah hidupmu pasti uang hidupmu pasti di pulihkan dan saya meyakinkan itu pagi ini tidak ada cara lain ketika orang-orang bilang sama Tuhan ambil semua aku serahkan total hidupku di dalam tangan Tuhan dan aku percaya Tuhan tidak pernah sangat pipit sebab dia hidup karena itu ada hal kita kasih tepuk tangan dan mari kita berdoa bersama-sama mari kita bangkit berdiri dan selamat menikmati selamat menikmati